Intro Rasa bahagia dan syukur dirasakan oleh pria bernama Kamaluddin, penduduk kecamatan 50 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang urut tradisional ini, tidak pernah bermimpi untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Apalagi penghasilannya juga untuk menghidupi tiga anak-anaknya. Kamaluddin bertutur, keberangkatan dirinya ke Tanah Suci ini berkat bantuan dari seorang pasiennya. Kamal pun enggan menyebut siapa nama orang tersebut. Namun menurutnya, orang yang memberangkatkannya beribadah haji ini, pernah berniat dalam dirinya, jika sembuh dari penyakitnya akan menaikkan haji siapapun. Bersyukur, orang tersebut mengaku sembuh dari penyakitnya setelah diurut beberapa kali olehnya. Sudah berapa lama berprofesi sebagai tukang urut ya Pak? 22 tahun. Terus penghasilan Bapak per bulan berapa Pak? Kadang-kadang setengah, kadang-kadang sejuta. Terus sebelumnya Bapak ada niat atau enggak untuk naik haji ke Mekah Pak? Iya, niat itu ada betul. Gimana perasaan Bapak ketika akan diberangkatkan naik haji Pak? Ya, senang sekali lah. Biaya keberangkatan naik haji? Nah, inilah. Biaya saya berangkat haji ini adalah sedekah hamba Allah Ta'ala. Kenapa beliau bersedekan kepada Bapak? Saya pun ya, enggak tahu. Cuma pernah dia berkhusus sama saya sekali. Ya, Alhamdulillah. Yang saya khusus ini pula, merasa enaklah badan dia. Sehinggalah dia meniat menajar kepada saya untuk menaikkan ke Mekah. Jadi menajar ini sudah berapa lama Pak? 2011. 2011 ya Pak? Saya menurut apanya, menurut 2011. Dirinya berharap dapat menunaikan ibadah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjadi seorang haji yang mabrur. Dari Batu Barah, Sumatera Utara, Soleh Pelkat Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih kerana menonton!